Intro Assalamualaikum Assalamurahayu Kita berjumpa lagi teman teman di video kali ini Saya akan membahas Mengenai Masalah burung yang awalnya Jinak terus Tiba tiba kita dapati Menjadi giras Apa saja faktornya Akan saya bahas di video kali ini Intro Apabila kita dapati perkutut kita Tiba tiba menjadi giras Yang awalnya kita Sudah bikin jinak Ini yang pertama faktornya adalah Stres yang diakibatkan Karena sangkarnya terjatuh Intro Burung perkutut yang kebetulan sangkarnya terjatuh Ini ada kalanya ketika mentalnya menurun Ini berakibat pada rasa ketakutan yang berlebih pada burung tersebut Sehingga burung yang awalnya jinak menjadi sangat sensitif ketika kita dekati Ataupun ketika ada aktivitas manusia di sekitarnya Yang selanjutnya adalah Burung tersebut stres akibat Proses adaptasi terhadap lingkungan barunya Biasanya ini terjadi pada burung yang kita pindah tempatkan Atau mungkin burung yang baru kita beli Dari tempat penjual awalnya Yang ketika kita cek di rumah penjualnya Misalkan sudah terbukti jinak Tiba-tiba ketika kita bawa pulang Ini kadang bisa kita dapati burung tersebut Kiras teman-teman Nah kondisi semacam ini diakibatkan Karena burung tersebut sedang mengalami proses adaptasi lingkungan Yang ketiga adalah burung tersebut Stres akibat adanya gangguan binatang ya Yang paling mudah kita ambil sebagai contoh adalah Gangguan kucing misalkan Ketika kucing tersebut mengganggu perkutut kita yang sudah jinak Kadang sampai menaiki sangkarnya Ini ada kalanya membuat mental si perkutut tersebut terganggu Sehingga perkutut stres dan menjadi kiras ketika kita dekati Penyebab burung perkutut yang sudah jinak Kemudian berubah menjadi kiras yang selanjutnya adalah Karena kita jarang mengajak interaksi Jadi misalkan burung tersebut yang awalnya sudah jinak Sudah terlatih Kemudian karena mungkin ada kesibukan dan sebagainya Burung tersebut hanya dicantol di teras misalkan Tanpa diajak interaksi Hanya sekedar ganti pakan dan minum Dalam jangka waktu panjang ini Kadang bisa merubah karakter perkutut yang jinak tersebut menjadi kiras Nah itu tadi adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab Burung perkutut kita yang sudah jinak terkadang berubah menjadi kiras Lalu bagaimana cara mengatasinya Untuk mengatasi burung perkutut yang berubah menjadi kiras Yang diakibatkan karena stres Baik itu stres karena sangkarnya terjatuh Atau karena gangguan hewan buas Atau mungkin stres karena proses dipindah adaptasi lingkungan ya Dipindah lingkungan baru Ini teman-teman bisa pertama mandi malam ya Lakukan mandi malam Seperti pola penjinakan itu ya Bisa cukup satu minggu satu kali Dan untuk sementara waktu dicantol dulu Di tempat yang tidak penuh dengan keramaian Nanti kapan selesainya Ini tergantung dari kondisi si perkutut tersebut Teman-teman bisa mengamati perilakunya Kalau didekati sudah mulai berani Ini perilakuan tersebut sudah bisa dicukupkan Untuk burung perkutut yang berubah kirasnya ini Karena jarang diajak untuk berinteraksi Maka yang bisa dilakukan teman-teman Yaitu misalkan di salah-salah waktu Yang teman-teman punya Waktu di rumah Itu ambil perkutut tersebut Dan diajak duduk teman-teman Sambil sekali mungkin dia dicetekin Atau disiulin Sambil melihat responnya Dengan bekal perkutut yang pernah jinak Dengan cara diajak interaksi kembali Ini nanti tentunya kalau dia punya mental bagus Maka perkutut tersebut bisa kembali Ke karakter lamanya Yaitu yang sudah berhasil jinak tadi Oke teman-teman Video kali ini Saya cukupkan Kita berjumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya